KPU Provinsi Bengkulu akan menggelar konsolidasi daerah bersama penitia pemilihan, PPK dan PPS seprovinsi Bengkulu. Dalam konsolidasi ini, 1.300 PPK dan PPS dari 5 kabupaten yakni Kaur, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Lebong, dan Bengkulu Tengah akan diberikan penguatan tentang mekanisme dan tahapan pilkada 2024 mengacu pada PKPU No. 8. Kegiatan ini akan dikelar selama 2 hari yakni Senin 12 Agustus dan Selasa 13 Agustus mendatang di Gedung Serbanguna atau GSG Universitas Bengkulu. Kegiatan dibuka Senin malam dibarengi dengan acara hiburan stand-up komedi. Akan hadir pula komisioner KPU dan Bawaslu RI yang saat ini masih dikoordinasikan. Dalam event ini, KPU Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan RBTV. Jepat sore dilakukan pematangan persiapan event. Nantinya sesuai jadwal, peserta akan tiba di Kota Bengkulu Senin siang dan langsung dibawa ke penginapan basing-basing untuk registrasi dengan tanda pengenalan basing-basing, lalu mengikuti acara pembukaan Senin malam. Dan nanti pembukaan yang akan diberikan terkait dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan pengawasan, terkait dengan DKPB Kode Etik, dan juga terkait dengan perasaan teknis penyelenggaraan pindu, pampil berjadar. Mungkin bedanya dengan pemilu, tugas pemilu di pemilu kemarin gimana, Pak? Sebenarnya cara teknis sebenarnya tidak. Siskaliana, RBTV melaporkan.